Si muklis itu satpam, bukan yang montir Oh, jadi montir kamu satpam, bukan montir beneran, ini penipuan Pokoknya saya gak mau tau, kamu harus ganti motor istri saya dengan yang baru Ya elah, kenapa sih ini motor? Udah tau lagi buru-buru, pake acara mogok lagi Wah, ada motor mogok tuh Kebetulan nih Hih, Nibelin, masa motor baru kayak gini sih? Motornya mogok ya mbak? Udah tau mogok, pake nanya segala Kebetulan mbak, apa saya bisa menolong mbak? Bener, abang bisa bantu saya Bener mbak, saya montir di bekel ngacir Wah, kalau gitu, antar saya ke bengkel abang ya? Ayo mbak Sekarang ya, sekalian bawain Ayo mbak Oke Bos, bos, ada pasien nih Silahkan Biar motornya nanti diperbaiki sama anak buah saya Wah, gimana kalau motornya saya titip dulu? Nanti besok saya baru ambil Oke, pasti besok beres Saya jamin besok bisa ngacir lagi Saya percaya Mbak, bengkel ini pasti sudah top kan? Ya, begitulah Tapi kalau bisa, om pos sebaikannya dibayar di muka Itu sih masalah gampang Yang penting, motornya besok harus rapi Saya jamin Saya bayar 300 ribu dulu ya Oh, enggak masalah Jangan lupa, besok harus sudah selesai ya mas Saya jamin Sudah, saya permisi dulu ya mas Silahkan Bos, jangan lupa Gaji saya nanti, bos Uang aja lo lihat Ngata duitan lo Udah, kerja dulu yang benar Mau kepecat lo Iya, iya, bos Bang Tumon Servis dong motor saya, bang Ya Yang receh yang lagi yang datang Please Lurusin dulu sih, Wan Beres, bos Yang ini aja belum selesai Udah itu lagi selu kerjain Biarin deh Daripada gue dipecat Del Lihat Del Keuntungan hasil usaha bengkel gue Banyak kan? Baru satu hari aja Udah dapet banyak pelanggan gue Apalagi udah lama Bisa kayak gue Del Ya, tapi kan itu bukan cuma jadi payah lo doang, Mon Mukli sama gue juga ada jasanya Iya, gue ngerti Del Lo mau jilat ludah lo lagi kan? Keuntungan 50% yang lo batalin Lo minta lagi kan? Iya Keuntungannya gue minta Tapi ludahnya jilat aja sama lo sendiri Berugi lah rumah gue dipake untuk usaha Wah, Mon Wah, Mon Uangnya banyak banget Iya, Tante Ini hasil dari keuntungan temon buka usaha bengkel Baru satu hari Apalagi sebulan, Tante Bisa-bisa rumah ini temon beli, Tante Gaget kamu, Mon Del Contoh tuh temon Usahanya cepet maju kan? Bukan cuma usahanya, Ma Yang cepet maju Tapi Udah gak sendiri kan, Ma? Lagian kan kita kan belum tau, Ma Kualitas bengkelnya si temon Siapa tau nanti ada masalah Masalah gimana sih, Del? Ya liat aja, Ma Montirnya aja sih, Muklis Nah, sirik aja lo, Del Liat aja nanti, Ma Pasti ujung-ujungnya bermasalah Jangan gitu dong, Del Mon Nanti kalau Tante bantu promosiin bengkel kamu Tante dapat komisikan, Mon Oh, pasti, Tante Jangan kayak up, Del Cuma minta keuntungannya doang Mana? Demal upresin gue Mon Liat dong di luar Tante bawa pelanggan buat kamu Yang bener, Tante Ya bener lah, Mon Masa sih Tante bohong? Bukan temon gak percaya, Tante Tapi temon salut sama Tante Baru aja dikasih tau sebentar Tapi udah bawa pelanggan yang banyak Terima kasih, Tante Kok cuma terima kasih, Simon? Komisinya mana? Nih, 200 Kok cuma segini, Mon Ya kurang lah, Mon Tante kan hobinya udah habis banyak uang, Mon Nih Nah, gitu dong, Mon Makasih ya Perasan Cara ini pernah gue pake kemu Kelis Kenapa gue kena sama nyokapnya Abdel ya? Apa ini yang namanya hukum karma? Tapi karma udah pindah Ah Nyokap sama anak Sama-sama mata duitan Wah, Pak Kok motor saya jadi berantakan gini sih? Bukan motor kamu kali ini, Ma Tapi kan saya masukin motornya di bengkel ini Kalau itu bukan motor saya Terus motor saya mana, Pak? Nah, itu dia orangnya Mas Itu motor saya? Iya, Mbak Loh, kok jadi berantakan gitu sih? Kak, rusaknya cuma berebet Itu kan motor baru, Mas Tenang, Mbak Montir saya itu sangat ahli di bidangnya Sebentar ya, Mbak Kelis Iya, Bos Berapa lama lagi motor selesai? Wah Kayaknya gak pernah selesai nih, Bos Gak bisa selesai gimana, Kelis? Saya lupa cara masa kembali, Bos Ah, gila lu, Kelis, ya Bang, keman Gimana sih, Bang? Gara-gara servis di sini Motor saja dimonggok nih, Bang Ini yang receh yang lagi cerai banget Siapa juga lagi yang nyuruh motor servis di sini? Lu kan tahu Si muklis itu satpam Bukannya montir Oh, jadi montir kamu satpam Bukan montir beneran Ini penipuan Pokoknya saya gak mau tahu Kamu harus ganti motor istri saya dengan yang baru Ayo, ikut saya ke kantor polisi Pak Mau dibawa kemana sih, Temon? Dia harus bertanggung jawab Masa motor istri saya dibikin hancur? Tuh kan, Ma Apa Abdel bilang Setiap usaha Temon Pasti ujungnya bermasalah Iya, Del Temon memang keterlaluan Masa buka bengkel motor Bisa cuma bongkar Tapi gak bisa masang lagi Ayo, ikut saya ke kantor polisi Ntar dulu dong, Pak Apaan? Yang bongkar kan si muklis Liss, ikut dulu, Kliss Saya coba disuruh, Pak Dia bosnya, Pak Ayo ikut, Pak Ayo ikut, Pak Ayo ikut dulu, Pak Apaan lagi sih? Si Abdel kan juga Saya kasih komisi 50% Dia juga harus ikut, dong Yaudah, yuk Liss Ayo, ikut, Del Ntar dulu, Pak Apaan lagi sih? Kok jadi ribet begini? Mamanya Apel juga harus ikut, Pak Tante, ikut Tante Kenapa Tante dibawa, Pak? Ya Tante kan Temen kasih komisi Ayo, ma Ayo, ma Enggak, ah Enggak Ayo, udah ikut, ikut, ayo Enggak, dia, takut, takut Dia, ah, dia, ah Dia, ah, dia, ah Pagi ngapain loh, man Gue mau lari pagi, Del Tapi sebelumnya pemanasan dulu Biar otot-otot gue gak kaku Kalau mau cepat pemanasan Dapur aja, no Ngapain gue ke dapur? Ya nyalain kompor Lo duduk deket dia Panas pasti Otot-otot gue lemes enggak Angus iya Agu-aguannya pakai lari pagi Pasti ada yang diincar Ya kesehatan yang gue incar, Del Lah, ngelesa aja lo Lo lari sama siapa? Sendiri Lewat mana? Depan rumah Mbak Fitri Tahuan banget sih, Mon Mendingan nyanyi aja, Mon Emang lo bisa? Ngirin gue nyanyi Lagu yang ada lari-larinya Lagu siapa? Ebit Niji Lagu yang ada lari-larinya Setau gue sih, Roma Irama Lari pagi Nah, Ebit menijinya juga bisa, Del Ada lari-larinya Mainnya di mana? Ya main di E Orang Ebit Maksudnya main di A Abit nanti jadinya Busan hari-hari Indah bersamamu Ombak Fitri Bangkitkan kembali Rinduku Mengajakmu ke sana Ah, mana yang lari-larinya Belum, belum Emang lari biasa aja Pake pemanasan Lagu juga ada pemanasannya Nih yang berikutnya nih Ingin ku berlari Ingin ku berlari Oh, ada kan? Mengejar seribu bayangmu Ombak Fitri Ombak Fitri Tak pedulikan ku terjang Biarpun harus ku tembus Padang hilalai Biarlah aku Aku rela Melepasmu Meninggalkan aku Aku terus berlari Mengejar yang tak hati Mengejar Fitri Hanya si Fitri Aku kandung hidupku Ku visikan cintaku Hanya untukmu Hanya si Fitri Tapi Fitri tetap pergi Tapi Fitri terus berlari Tapi aku tetap menyusul Fitri Biarlah aku rela Mengejarmu Sampai aku mati Tiba-tiba Langkahku terhenti Berputar tangan Menahanku Ingin ku mati Mereka berkata Tak perlu kau berlari Mengejar Fitri Yang tak pasti Beno Udin Abdel ngiri Maka biarkan Fitri untuk Pilih sendiri Yohor Lebih capek daripada hari pagi ya Ini anak bukannya olahraga malah ngorok Din Bangun Din Din Susah sama sih meleknya Din Ma gangguin aja sih Udin lagi mimpi Jadi direktur bangunin dibangunan Eh jadi direktur bangunan dibangunin Batal deh jadi direkturnya Terus lo jadi apa Ya pengangguran lagi Mak Oh iye ye Mak lo pita Lupita apaan Lupa Udah sekarang lo bangun Kemenin emak olahraga Mak pengen ngelangsingin badan Udah dari sononya kayak gitu Mak Bodinya udah gak bisa diapa-apain lagi Bulet Enak aja lo ngomong Mak dulunya seksi abis Seksi abis apa abis seksi mak Ye sembarangan lo ngomong Babi lo aja tuh gila-gila ame emak Mata babi aja tuh yang buta kali Udah deh lo bangunin apa enggak Kalau enggak mak tinggal Ya udah tinggal aja Dasar pemales lo Gak kurang tegur aja Tadi mimpi gue sampe mana ya Oh iya Jadi direktur Lagi doa Siapa tau ketemu sekretaris seksi Kalau sekretarisnya emak Wah Bodohan Tadi mimpi gue sampe 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 Tadi mimpi gue sampe